Hai guys, selamat datang di My Pawon Di video kali ini kita akan buat sama-sama double cheese bread tanpa telur Cocok buat menu sarapan dan juga untuk ide jualan ya Cara buatnya mudah dan bahan-bahan yang digunakan cukup simple dan mudah didapat Yuk kita mulai sekarang Langkah pertama, timbang tepung terigu tinggi protein Disini saya timbang pakai Kitchen Scale Ideal Life Gunakan sebanyak 150 gram Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu rendah protein Kalau ada lebih sedikit nggak apa-apa ya Lalu masukkan tepung ke dalam wadah Tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram Sedikit garam Bahan kering ini diaduk dulu dan saya pakai Professional Stain Mixer Ideal Life Nah sambil nunggu kita takar dulu yes Atau ragi instan sebanyak 1 sendok teh Lalu tambahkan susu cair sebanyak 125 gram 1 sendok teh ragi instan 1 sendok teh ragi instan Naikkan speed dan mixer adonan selama 10 menit Seperti ini cukup Seperti ini cukup Lalu tambahkan 30 gram mentega Mixer lagi selama sekitar 7-10 menit Ini cukup ya Matikan mixer Proving adonan selama 1 jam Jangan lupa ditutup pakai plastik wrap atau serbet yang bersih Sambil nunggu adonan Siapkan 6 lembar red cheddar dan juga 60 gram mozzarella cheese Isikan red cheddar dengan mozzarella secukupnya Lalu digulung Nah jadinya seperti ini yang sudah siap dipakai Tamburi alas kerja dengan sedikit tepung kering Nah ini adonan yang sudah diproving selama 1 jam ya Biar enggak lengket Kasih sedikit tepung kering Gilas adonan Potong adonan menjadi 6 bagian sama besar Ambil 1 potong adonan Jangan lupa atas bawahnya ditaburi tepung kering Supaya enggak lengket Kemudian digilas Kasih isian double cheese Gulung pelan-pelan seperti ini Dan usahakan benar-benar rapat ya Supaya pas dipanggang enggak bocor Setelah selesai Tutup dan profing lagi selama 40 menit sebelum dipanggang Untuk olesannya Pakai 1 kuning telur Dicampur dengan 1 sendok teh kental manis Ini adonan roti yang sudah didiamkan selama 40 menit Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kasih olesan secara merata sebelum dipanggang Setelah selesai Setelah selesai panggang menggunakan Cahian Profesional Oven 35 liter Ideal Life Yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 20 menit Panggang dengan suhu 170 derajat Atau menyesuaikan oven masing-masing Api atas bawah selama 20 menit Nah ini yang sudah matang Segera diangkat Selagi masih panas Biar hasilnya mengkilap Olesi dengan sedikit mentega Ini dia hasilnya Kita coba ya Rotinya empuk banget Dalamnya lumer Cocok buat menu serapan Maupun ide jualan ya Kalau untuk ide jualan Saya sudah tulis lengkap Perincian modal dan bahannya Di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman suka Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati